Dua orang warga, dilaporkan tewas akibat tertimpa runtuhan tebing di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya, tertimpa runtuhan ketika sedang melakukan aktivitas penambangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa naas ini terjadi pada Kamis, 8 Juni 2023, sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Korban-korban tersebut bernama Nagib, 18 tahun dan Asep Abdul Majid, 25 tahun, yang saat itu sedang mendulang emas menggunakan metode deflang. Saat mereka tengah berada di lokasi, tiba-tiba terjadi longsor di tebing, dengan tinggi sekitar 7 meter, yang menyebabkan 7 orang terkena dampaknya. Beruntung, 5 orang di antaranya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Polsek Lengkong mendapat laporan tentang warga yang tertimbun longsor. Selesai itu anggota kami langsung melakukan pengecekan ke TKP, dan benar adanya korban. Ujar Kapol Res Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, melalui Kapolsek Lengkong, Ibtu Endang Selamat. Menurut Kapolsek, kronologis kejadian ini bermula, saat kedua korban beserta lima temannya, datang ke area perkebunan Tuguchi Menteng di Desa Langkap Jaya, kecamatan Lengkong pada Rabu, 7 Juni 2023. Mereka, melakukan kegiatan penambangan hingga pergantian hari, sayangnya, saat itulah longsor terjadi dan menimpa mereka. Tanah tebing dengan ketinggian kurang lebih 7 meter longsor, dan menimpa dua orang korban beserta lima orang temannya, dari lima yang selamat kemudian meminta bantuan kepada warga setempat, ungkapnya. Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian telah menutup area penambangan, untuk mencegah kegiatan penambangan emas ilegal, yang dapat menyebabkan kerusakan tanah, longsor, dan berpotensi menyebabkan korban jiwa. Kami langsung melakukan himbauan, dan menutup areal penambangan emas ini, ucapnya. Kini kata Kapolsek, korban yang tertimbun berhasil ditemukan dan dievakuasi. Jenazah mereka juga, telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Korban berhasil dievakuasi, korban pun langsung dimakamkan oleh keluarganya, pihak keluarga meminta agar tidak dilakukan tindakan otopsi, dikarenakan kejadian tersebut musibah, dengan dibuatkan surat penolakan otopsi dari pihak keluarga, tandasnya. Diketahui, bahwa lahan perkebunan Tuguchi Menteng, sebelumnya telah digunakan sebagai lokasi penambangan emas ilegal. Hingga pada tahun 2022, areal tersebut telah ditutup oleh pihak perkebunan, akan tetapi warga sekitar masih ada yang sesekali melakukan penambangan secara tradisional, berupa deflang atau dulang.